Intro Group band The Massive selalu memiliki single lagu yang mampu membuat hati bergetar, bahkan menguras air mata. Seperti halnya, lagu dari album kelima mereka berjudul Tak Punya Nyali. Lagu tersebut sepertinya sangat mewakili perasaan anak-anak milenial yang tak bisa move on dari mantan kekasihnya. Single yang baru saja dibuat video klipnya ini tentu menyeratkan tanda tanya. Apakah isi cerita dari lagu tersebut merupakan curahan hati Rian Sang Vokalis yang sebenarnya belum bisa melupakan sang mantan? Ceritanya sih lebih ke, intinya cowok yang gak bisa move on dari mantannya. Nah kalau ide sendiri sebenarnya ini curhatan seorang teman sih. Dan teman itu ada di sebelah saya. Jadi pengalaman dimana ya itu, kita pernah sama-sama sama seseorang gitu, udah banyak melakukan ya hal-hal yang gak terlupakan lah ya. Kenangannya indah banget, tiba-tiba harus putus, terus pas ketemu lagi ternyata dia sudah sama yang lain gitu. Tapi dalam hati masih pengen juga, masih ngarep juga, masih ada perasaan, pengen bisa balik lagi, cuma kalau dia sudah sama orang lain gitu. Jadi mungkin generasi milenial sangat banyak merasakan ini ya. Lagu yang tercipta berdasarkan kisah nyata salah satu personil The Massive ini rupanya mendapat sambutan yang begitu hangat dari masyarakat luas. Khususnya bagi yang merasakan kasus tak bisa melupakan mantan terindahnya. Hal itulah yang membuat The Massive akhirnya memutuskan untuk menggarap video klipnya dengan konsep yang cukup menarik. Ya kan album itu kan ada 10 lagu ya, jadi kan gak mungkin semua dibikin video klip. Jadi kita harus memilih lagu mana yang akan dinaikin, yang menjadi single gitu. Jadi kalau dari album kelima sendiri kan kita udah bikin di bawah lain yang sama, yang jadi soundtrack film Boboiboy waktu itu. Terus ada Dengan Rasayang, ada Melody. Nah ini yang single keempat, akhirnya kita pilih Tak Punya Nyali karena kita mau kemarin hiring juga ke MDMD Radio. Kita kasih beberapa lagu dari album kelima, terus akhirnya mereka memilih lagu Tak Punya Nyali karena ya menurut mereka lagu ini The Massive banget tapi ada sesuatu yang baru karena ada sentuhan brass section disitu. Terima kasih sudah menonton! Terima kasih sudah menonton!